Ragnarok menggila Yang suka banget sama Ragnarok Like video kali ini dan juga subscribe ke channel Vandilisya temen-temen ya karena kita bakalan Berteori bersama-sama oke Komen teori kalian Bagi Keren animasi Bubi Bagi Bagi Keren 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 Ramputnya ini guys Ramputnya Ini munanya masih keren banget Ramputnya Kayak bener-bener capek tuh Keren 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 Tuh Noya Ubi Noya Ubi Hampir retak-retak tuh ya Ready guys Gila sih Ayo kita bertarung lagi katanya Oke kita baca komen-komennya nih Ini adalah komen pertama yang kita baca Cepet banget Oke Dan keesokannya Ada video lucu The day of Ragnarok Senjata Roger Malah drop untuk record Bukan live Kalau live udah ada RP Akhirnya Noya dan Ubi Perang lagi teman-teman kalian di Pihak mana Yang di pihak Ubi Live video kali ini Yang di pihak Noya Comment teman-teman Oke Comment ya teman-teman ya Yang percaya Kalau Noya Bisa melawan Ubi Kalian komen di bawah Dimana para malaikat ketika kita membutuhkan para malaikat Oh shit Dimana Fenrir kemarin diserang Ada Ragnarok disana Mereka kebangsa Gak ada kalian Kenapa gak berfungsi Ingat Kalau pada itu Eh Gak ada malaikat yang nolong kalian Di saat itu Mereka nyerang Aku tuh nyariin kalian Dan kalian satu pun Baga Salah satu Dari kalian satu pun Gak ada Dia masih lemah Dia menugaskan tiga orang malaikat dan sisanya untuk menjaga melindungi teman-teman di sekitarnya Tapi kemarin gak ada satupun Oke Oke jadi disini itu Noya akan melawan si Ubi lagi ya teman-teman ya Dan disini Noya bilang dia masih lemah Kalian bayangin Ragnarok Bisa segampang itu menghancurkan aliansi Itu berarti Malaikat bener-bener harus ekstra Punya skill PVP yang kuat Semuanya kuat untuk melawan si Ragnarok Kalau gak sangat mustahil bisa menang ya Tapi bagi orang yang percaya Dan bener-bener gak suka sama setan Setan itu kayak apaan sih lu gitu Pasti mereka bisa memenangkan ya teman-teman ya Iya anjay Tiba-tiba spiritual Aduh Ragnarok selamat datang Innalilahi Narendra dan Noya Kaguir Kaguir Maji Narendra Anti hero Narendra Indra Woy Bukan Draco Draco Bukannya BHC Lupa dikit Keluar tuh kodamnya Oke Oke teman-teman Kita langsung next lagi ya teman-teman ya Menurut kalian gimana Jadi kapan si Noya akan keluar Apakah Noya bakal keluar Setelah semuanya hancur Jadi dia baru kuat ketika semuanya hancur Kayak Pertolongan dari Maleket itu last minute banget ya Oke guys Intinya tetaplah percaya Kebaikan itu selalu menyertai kita semua Oke Like video kali ini Subscribe channel Fanny Delicia Oke Diusir-usir 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 Aduh Oke kita baca dulu komennya teman-teman ya Bisa aja gak sih Epin bilang Itu cuma buat Pemecarak Narok Kayaknya 13 Soalnya 13 gak pernah Kelihatan mungkin sih 13 sih Hmm Dah fix 13 Soalnya bukunya yang dikasih ke VV Ada tulisan By Faiz 13 13 Gak usah teori Teori udah jelas itu 13 Zero kan bisa Kan Epin lagi ngomong sama Zero bang Oke Angka berarti ya Angka guys Kira-kira angkanya siapa ya Hmm Cluenya angka lagi teman-teman Aduh Keren coba ini coba Boleh close banget Boleh close kan udah Selalu OP ya Ragnarok ya Ini lagi Mudar lagi si Noya ya teman-teman Menurut kalian gimana nih Masa Mudar mulu Guys Jangan dong ya Semoga cepet-cepet Kuat ya Dan disini kayaknya si Maji itu Neutral ya teman-teman Hmm Dan Disini Maji salahnya itu emang melawan Si Ubi yang evolusi Bener juga Oke Maji Senjata yang ditemuin aliansi Kaguta Senjata yang ditemuin Ragnarok Kenapa dah si Maji marah sama Ragnarok dan Ubi Padahal kan salahnya sendiri nantang orang yang udah upgrade Iya ampun Bukan gitu Bukan gitu Ketika seseorang itu salah Mau orang itu udah upgrade Mau orang itu Marah Kita juga bisa melakukan perlawanan teman-teman Jangan lemah Oke Jadi ketika orang itu salah Mau dia Segimanapun Yaudah Kita berhak marah Jadi Maji itu berhak marah Dan mengeluarkan semua amarahnya Jadi kalau kalian bilang Siapa suruh Maji marah Gak salah Maji Gak salah Maji Kita bebas Berpendapat Kita bebas Meluapkan semua amarah kita Gitu teman-teman ya Bener tuh bang Gue coba mohon maaf diperjelas Ya biar RP nya jalan bro Kan emang Maji tempatnya bukan Ragnarok sejak awal Dia cuma dihasut doang Nah bener Nah bener Terus ada bilang lagi nih Lagian Berutau Ubi baru selesai evolusi Bisa-bisanya ditantang Gak apa-apa Gak apa-apa Itulah keseruannya teman-teman ya Jadi sebenernya si Maji mau nantang Ubi itu gak apa-apa Emang oke Dia salah Karena mungkin Mengajikan juga emosi Gara-gara menantang Ubi yang lagi evolusi Gak apa-apa Kita semua berhak meluapkan amarah kita Begitu teman-teman Intinya kalian coba berteori ya teman-teman ya 13-13-13 angka lagi cluenya Tolong komen di bawah Teori-teori kalian Nanti aku bakal love-lovin Coba kalian cek video sebelumnya Aku love-lovin komen kalian Oke teman-teman Gisahin dulu video kali ini Jangan lupa untuk like dan juga subscribe Thanks for watching And see ya teman-teman Dadah